Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda CR-V 2.4 Prestige Matic tahun 2013, ini tipe yang tertinggi ya seperti itu. Oke, tadi kita sudah lihat ya dari bagian kiri, bagian depan, serta bagian kanan. Sekarang kita lanjut, kita lihat spesifikasi apa saja yang ada di Honda CR-V ini. Mulai dari lampu, lampu depan, ini sudah proyektor, ini kristal reflektor. Terus di sini ada lampu sen ya, lampu sen sama lampu kecil. Terus sama di sini sudah dilengkapi dengan fog lamp. Nah Prestige bedanya di sini ada beda di sini ya, ornament di sini serta dia sudah dilengkapi dengan ini ya, apa, chrome. Oke, terus untuk grillnya dia besar, menyatu lampu kiri sampai lampu ke kanan. Di sini ada chrome sama lambang Honda-nya yang besar. Terus di bagian bawah juga ada tambahan kisi-kisi buat pendinginan pada mesin. Terus lampu sebelah kiri, di sini proyektor, kristal reflektor, lampu sen, lampu kecil, terus di sini ada fog lamp kristal reflektor. Untuk semprotan air wiper, dia ada di bagian sini nyempil, nyempil di dalam sini, serta wiper depan ada dua. Oke. Kita ke bagian fender, di bagian fender di sini ada ini, sparkboard. Sparkboard dia warnanya abu-abu tua ya, abu-abu tua. Dove menambah kesan SUV-nya. Untuk ban, ban sendiri ketebalannya masih ada sekitar 70% untuk ban depan. Terus velg sudah two-tone. Two-tone dengan lima baut, rem depan cakram, terus di bagian sini ukuran bannya 225-60R18. Jadi cukup proper ya untuk ukuran bannya. Terus di sini ada krom-kroman, ngelilingin apa, ngelilingin ini apa, jendela samping, terus pion sewarna dengan bodi, ada lampu sennya, dia sudah elektrik dan sudah retrack. Untuk handle pintunya, dia modelnya model tarik, krom, terus abis itu untuk kuncinya dia sudah kilas entry dan sudah start-stop engine button. Jadi buat buka pintunya dari bagian sini kita pencet atau dengan tombol di sini. Oke, sekarang kita masuk saja ke dalam. Kita mulai dari bagian door trim. Door trim dia warnanya warna coklat tua kombinasi dengan warna beige. Di sini ada hitam. Terus untuk spion, tombol spion pengaturannya di bagian sini. Dia sudah, ini buat pengaturan spion elektriknya dan retracknya. Di sini ada tombol central lock, lock and lock power window. Di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Di sini handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Ada tempat penyimpanan, ada cup holder, ada tempat penyimpanan lagi. Di sini ada kisi-kisi speaker. Terus jangan lupa juga kita preksa. Di pinggir-pinggir pintu ini ada sealer. Jadi sealer pintu kita preksa, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, ini dashboard. Nanti kita akan lihat satu persatu. Jadi jangan di skip video ini. Sekarang kita mulai dari bagian depan. Untuk bagian depan, eh bagian depan, bagian jok depan. Jok depan ini dia ada dua ya. Jadi jok supir, jok penumpang. Terus dia bawaan aslinya sudah kulit. Terus di sini ada senderian kepala yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Seat belt tiga titik yang sudah bisa diatur level ketinggiannya. Terus untuk jok supir, dia sudah elektrik ya. Jadi di sini ada buat support punggung. Di sini buat senderian. Di sini buat maju mundur sama naik turun. Oke. Terus kita periksa ke bagian bawah. Di sini ada buat buka tanki bensin. Di sini ada buat buka kap mesin. Ini nih, bagian samping sini. Ini dia. Terus tuas. Eh tuas. Pedal. Di sini ada pedal rem, pedal gas. Terus di bagian sini ada pedal rem tangan. Jadi rem tangan di kaki. Terus kita periksa juga. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa lumpur di bagian bawah dashboard. Untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Serta di bagian kolong-kolong jok juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa lumpur. Untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Di sini ada tempat penyimpanan buat naro-naro koin. Di sini ada tombol stability control. Di sini ada tombol buat eco. Buat ekonomis ya. Kalau kita nyetir mode eco. Terus di sini ada kisi-kisi AC. Terus di sini ada pengaturan. Apa namanya nih? Setir. Jadi setir dia pengaturannya bisa tilt dan bisa teleskopik. Tapi masih manual ya. Oke. Sekarang kita mau coba nyalakan mobil. Oke. Di sini ada tombol start-stop engine buttonnya. Di sebelah kiri. Oke. Kita ke sini. Oke. Kita lihat dulu. Ini kluster speedometernya. Jadi kunci bisa kita simpen saja dulu. Sekarang kita coba start mobil. Kita injek rem. Kita coba nyalakan mobil. Pada saat kita nyalakan mobil. Pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Kenapa? Kalau dia nyalanya tersendat. Berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah suak. Atau dinamo starternya yang bermasalah. Terus habis itu. Sekarang kita periksa di kluster speedometer. Di sini ada indikator. RPM mesin. Di sini ada kalau kita menggunakan triptoniknya. Jadi ada kecepatannya di mana. Di sini ada. Apa? Kita lihat. Kecepatan. Apa namanya ini? Posisi gigi. Terus di sini ada. Indikator kecepatan mobil. Di sini ada. Konsumsi mobil. Jika mobil berjalan. Konsumsi BBMnya. Di sini kilometernya di 81 ribu. Di sini ada trip A, trip B. Suhu luar. Di sini ada indikator handbrake nyala. Di sini pintu kebuka. Di sini apa? Seatbelt tidak menggunakan seatbelt. Terus di bagian sini ada indikator suhu. Agak burung nih. Suhu mesin. Di sini ada indikator bensin. Ada panah kecil di sini. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Oke. Terus kita ke bagian sini. Di sini ada. Ini ya. Buat. Apa. Tuas. Lampu. Jadi di sini ada. Lampu besar. Lampu kecil. Lampu fog lamp. Lampu sen. Lampu dim. Terus di sini ada pedal shift. Pedal shift. Ini plusnya. Minusnya ada di sini. Di sini ada tuas. Buat pengaturan. Wiper depan belakang. Serta air wiper depan belakang. Terus. Setir. Ini sudah dilapisin dengan kulit. Ini bawaan aslinya. Di sini. Pudar-pudar karena pemakaian. Tapi secara keseluruhan. Jahitannya masih oke. Ini masih oke ya. Jahitannya juga masih oke. Terus. Di bagian sini ada pengaturan buat audio. Terus. Di sini ada buat pengaturan telepon. Jika teleponnya tersambung dengan audio. Terus. Habis itu di sini ada pengaturan buat cruise control. Terus. Sama. Kita ke bagian tengah. Di sini ada MID. Buat ada jam juga ya. Di sini ada jam. Ada konsumsi BBM. Ada jarak tempuhnya berapa lagi. Ada radio. AC pun juga. Kalau kita pencet di sini. Apa kita putar-putar. Akan kelihatan indikatornya di bagian sini. Di sini ada. Apa. Tombol buat lampu hazard. Terus di bagian sini ada audio. Ini bawaan aslinya ya. Untuk tipe prestige. Jadi dia sudah. TV. TV. MP3. Radio. FMAM. Terus. Sama ada USB juga bisa. Terus. Ada kamera mundurnya. Serta di sini ada kisi-kisi AC. Terus di bagian sini. AC sudah digital. Sudah auto climate control. Dan sudah dual zone ya. Jadi dual zone. Di sini. Pengaturan. Suhunya kiri dan kanan. Di sini ada tombol synchronize. Jadi kalau. Synchronize nyala. Apa. Dua-duanya mengatur secara. Ini mengatur secara bersamaan. Kalau ini kita matiin. Jadi salah satu aja ya. Jadi dia. Kayak gitu. Terus di sini ada. Buat tombol. Defogger depan. Defogger belakang. Di sini ada tombol. Buat ventilasi luar dalam. Ini AC atau angin saja. Di sini ada arah semburan angin AC. Kecepatan angin AC. Terus di sini. Tuas metiknya. Di sini kalau mode S. Bisa triptoniknya digunakan. Di sini. Ada buat. Apa. Siflog. Terus di bagian sini. Ada buat power outlet. Terus di bagian sini. Ada. Dua cup holder. Ini juga bisa sebagai cup holder juga nih. Jadi tiga. Di sini ada tempat penyimpanan. Terbuka. Terus di bagian sini. Ada. Konsol tengah. Ada. Colokan USB. Power outlet 12 volt. Terus ini juga bisa dimajuin. Jika kita mau. Apa. Senderan tangan kita lebih nyaman. Terus ada kunci seat belt. Di kunci seat belt. Juga kita bisa perhatikan. Pastikan bahwa tidak ada. Karat atau sisi lumpur. Untuk memastikan mobil aman. Tidak bekas banjir. Terus di bagian sini. Sudah lengkapi dengan airbag. Kisi-kisi AC. Di sini ada. Wood panel. Terus. Laci penyimpanan tertutup. Ada. Buku service juga. Masih ada. Service record terakhir. Kalau tidak salah di Honda sampai 32 ribu. Terus di sini ada cup holder. Tempat penyimpanan terbuka. Tempat penyimpanan terbuka lagi. Pegangan. Jika kita mau tarik atau dorong pintu. Tombol power window. Handle buat buka pintu. Lock and lock pintu. Serta di sini ada handle tangan. Model retrack. Sun visor bagian penumpang. Lengkapi dengan cermin. Dan ada tutupnya. Terus di sini ada tempat kacamata. Terus ada lampu baca. Terus pion tengah bisa diatur level kesilawannya secara manual. Serta di sini ada sun visor bagian supir. Ada tempat buat nyelip-nyelipin dokumen. Ada cermin. Dan ada tutupnya juga. Sama di sini ada handle tangan model retrack. Oke. Bagian depan sudah kita lihat. Sekarang kita mau periksa di bagian belakang. Oke. Kita buka saja sini jendelanya. Oke. Untuk pintu belakang. Dia model handle tangannya. Jadi model tarik juga. Warna chrome. Sekarang kita lihat. Mulai dari door trim. Untuk door trim. Kondisi juga masih oke. Dia sama warnanya ya. Jadi kombinasi antara warna coklat tua. Warna beige. Serta warna hitam di bagian sini. Di sini ada handle buat buka pintu. Lock unlock pintu. Tombol power window. Pegangan tangan jika kita mau tarik atau dorong pintu. Cup holder. Kisi-kisi speaker. Sudah dilengkapin dengan chart lock. Terus di bagian sini ada sealer pintu. Jadi sealer pintu juga perlu kita periksa. Oke. Untuk jok bagian belakang. Dia karena dua baris ya. Jadi ini bagian belakangnya. Sama sudah dilapisin dengan kulit. Di sini ada tiga senderan kepala. Seat belt tiga titik. Juga ada tiga ya. Satu, dua, dan tiga. Pelipatan bangkunya bisa 40 persen, 60 persen dilipat ke depan. Oke. Terus sama di sini ada senderan tangan. Jika kita duduk berdua. Ada cup holder dua. Terus untuk di bagian tengah sini. Di sini leg room juga cukup luas ya. Saya tingginya 174 cm. Di sini ada kantong penyimpanan. Ada kisi-kisi AC. Jadi ini ada arahnya saja. Buat mati dan nyalain. Sedangkan untuk suhu dan kecepatannya mengikuti pengaturan di bagian depan. Oke. Terus di sini ada cup holder. Serta di sini handle tangan. Tombol power window. Handle buat buka pintu. Lock unlock pintu. Serta di bagian atas sini ada handle tangan modelnya retrack. Terus abis itu di bagian sini ada lampu baca. Di sini ada handle tangan model retrack. Serta ada gantungan baju. Oke. Bagian tengah sudah kita periksa ya. Ke bagian jok bagian belakang. Oke. Sekarang kita mau lanjut nih. Oke. Kita tutup. Oke. Untuk ban belakang ini. Coba. Ban belakang ini ketebalannya masih sekitar 50%. Ukuran ban dan velg sama. Model velg juga sama. Terus. Bentar. Bentar. Terus di belakang. Rem belakang sudah cakram. Oke. Sekarang kita lanjut di bagian sini. Di sini ada. Ini antena shark fin. Terus spoiler belakang. Kaca belakang sudah dilengkapkan dengan defogger. Ada wiper belakangnya. Di sini ada lambang honda. Di sini ada chrome-nya. Terus yang membedakan dengan tipe plastis. Di sini kenal potnya ya. Sudah ada kayak muffler-nya ya. Jadi ini ya. Nambah kesan sporty. Terus lampu. Dia modelnya model tinggi ya. Tinggi. Crystal reflektor. Di sini lampu rem. Lampu senja. Lampu mundur. Sama lampu sen. Sama di sini. Lampu sen. Lampu mundur. Lampu senja. Sama lampu rem. Oke. Terus. Kamera mundur di bagian sini. Sekarang kita buka saja. Untuk buka pintu. Bagian belakang. Bagian sini ya. Bukanya ya. Oke. Terus jangan lupa juga kita pereksa. Untuk pintu. Pastikan bahwa sealer. Kondisinya juga masih oke. Serta di bagian tulangan-tulangan pintu. Juga kita pereksa. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memastikan mobil aman. Tidak bekas nabrak belakang. Oke. Kapasitas bagasinya sangat luas. Terus di bagian sini ada tuas. Buat kita. Apa. Apa namanya itu. Landaikan. Jok bagian belakang. Berarti itu oke. Terus di bagian sini ada ban cadangan full size. Terus sama di bagian sini. Pastikan bahwa tidak ada karat. Atau sisa-sisa lumpur. Untuk memastikan mobil aman. Tidak bekas banjir. Serta di bagian sini juga kita pereksa. Pastikan bahwa. Tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memastikan mobil aman. Tidak bekas nabrak belakang. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita pereksa. Untuk bagian belakang. Bannya. Setebalannya. Sekitar 50%. Terus di sini pengisian bensin ada di sebelah kiri. Kita lanjut. Kita pereksa di sini. Door trim. Kondisi juga masih oke. Siler pintu juga. Jangan lupa kita pereksa. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Tampilan bagian belakang. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita pereksa di sini. Door trim. Kondisi juga masih oke. Terus siler pintu juga kita pereksa. Pastikan bahwa. Kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian depan. Oke. Sekarang kita pereksa. Ini ban. Ban juga masih 70%. Masih ada. Ban depan. Ketebalannya. Oke. Sekarang kita pereksa bagian terakhir. Yaitu bagian mesin. Untuk buka mesin di bagian tengah sini. Jadi kita dorong ke kanan. Oke. Honda CR-V ini mengusung mesin 2400 cc. 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi sekarang kita lihat apa saja yang ada di mesin. Kita mulai dari bagian kap mesin. Pastikan bahwa siler di kap mesin juga kondisinya juga masih oke. Serta kita pereksa bagian dalam kap mesin juga pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak depan. Terus besi yang memanjang di sini apron kita pereksa juga pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Bagian samping-samping sini juga kita pereksa. Di sini bagian samping-samping sini juga kita pereksa. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir kita bisa pereksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Serta tidak ada karat ya. Serta tidak ada sisi selumpur di bagian yang sulit untuk dibersihkan. Oke. Sekarang kita pereksa mulai dari bagian sini ya. Di sini ada radiator ketutup di sini. Ini radiator nih. Pas di depan di sini ada buat pengisian radiator coolant. Terus di sini ada fan listrik ya. Jadi fan listrik ada dua. Kita pereksa juga perputarannya masih normal atau tidak. Terus di sini ada aki. Terus di sini ada ini ya. Tuas buat memeriksa. Ini apa level dari olimatic. Terus di sini ada buat ngecek. Ini apa. Di sini ada ini nih apa. Screen. Screen dan relay. Terus ini mesinnya. Di sini buat memeriksa level oli mesin. Terus di sini ada buat pengisian oli mesin. Terus di sini ada cadangan radiator coolant. Terus di sini ada ini modul ABS-nya. Di sini ada buat pengisian minyak rem. Di sini ada buat pengisian air wiper. Oke. Bagian mesin sudah kita pereksa. Filter udara mesin di bagian sini nih. Ini filter udara mesin. Oke. Oke. Secara keseluruhan sudah kita pereksa. Spesifikasi salah satu stok yang ada di showroom kami yaitu Honda CR-V 2,4 Prestige Matic tahun 2013. Ini tipe yang tertinggi. Jika berminat terhadap mobil ini silahkan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini. Terus untuk pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil. Mulai dari rasa berkendara bagaimana oke atau tidak. Cocok tidak dengan yang kita inginkan. Performa mesinnya masih oke atau tidak. Kaki-kakinya masih nyaman atau tidak. Power steering-nya, pengeremannya, metiknya masih oke atau tidak. Bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Area parkir luas jadi kita bisa bebas, puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai, silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow di sosmed kami. Di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Atau ek, Youtube, Thread Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Toyota, eh Toyota, Honda yang lain. Serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas satu second. Oke, sekian video dari saya. Silahkan komentarnya. Serta jangan lupa juga di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas satu second. Oke, terima kasih. Semoga video bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi.